Ya gitulah gem, hari-hari ini cuman gue cuman begitu aja Turn table, harganya piro mas Ini namanya Lynn Addict Ini harganya Jeremy ini Gak apa mas? Audio tuh miliaran-miliaran banyak gem Kayak speaker ini ya Ini barunya nih mendekati 250 x 100 ribu misalkan Ya gitulah pokoknya lah Gak usah dihitung Beli-beli gini bilang gak? Bilang siapa? Istri hidup Hah? Sebelum lanjut nonton video ini Jangan lupa tekan tombol subscribe Nyalain loncengnya Like Dan share ke temen-temen kalian Ngapain man? Lagi merenung Merenungi PPKM Kita gak bisa collab-collab ya Susah Suiting-shooting Susah Keluar rumah juga Ya kita coba ikutin aja anjuran pemerintah Gak keluar rumah kalau tidak ada keperluan yang sangat mendesak Ya gini gem Setiap malam di atas ketika matahari sudah terbenam Habis makan malam mana anak-anak bercanda-bercanda Ya terus disini rata-rata dari jam 9 ke atas Ya gitulah gem Hari-hari ini cuman gue cuman begitu aja Ngerin musik Baca-baca buku Musik yang sering mas Ari dengerin apa? Selama ya masa-masa pandemi inilah Nih Ini yang lagi bener-bener gue dengerin nih Ini ya Ini sama ini nih Yang sedang berdiri disini nih Tapi juga ada beberapa disana Ini gue kemarin dikirimin sama Yang bikin PH-nya ini Ada PH-nya Siapa namanya nih? Nadine Amiza Ya Kemudian ada PH-nya Ini piringan hitam ya Piringan hitam Untuk temen-temen yang gak tau piringan hitam itu apa adalah Ini lagu atau musik yang dicetak diatas piringan yang berwarna hitam Plastik ya Final Ini punya Hindia Ini albumnya Hindia Terus kemudian Ini ada punya Almarhum Glenn Fredly ya Terus kemudian juga ada Ini apa istilahnya? Reissue Reissue itu jadi album ini dulu pernah dirilis Kemudian dirilis ulang Albumnya Gombloh Gombloh ini terkenal dengan lagu Kebiar-kebiar tau kan? Indonesia Merah darat Ini yang kita dengerin Aku kemudian disuruh nge-review gitu audionya Kebetulan aku punya perangkat audio yang lumayan Ini kan Terus Tadi malam baru denger ini Aku lagi seneng ini nih Biar suasana cerai Earth, Wind & Fire Ini juga Little River Band Ini band Australia yang kurang terkenal Tapi lagunya enak-enak game Greta Van Vliet Greta Van Vliet ini Dibilang Let's Zeppelinnya Zaman sekarang lah Kayak Let's Zeppelin Ini juga cakep banget Nah ini Band yang menjadi idola aku Akhir-akhir ini nih Porcupine Tree Aku banyak banget albumnya Porcupine Tree Ini Porcupine Tree juga Ini Porcupine Tree Banyak aku album dia Aku lagi Seneng banget sama dia Ini juga Porcupine Tree Terus Solo-solo Ini Porcupine Tree juga Ini Album solonya dia Penyanyinya dia Sekaligus gitarisnya Dia namanya Stephen Wilson Aku banyak Kumpulin Stephen Wilson Ini Ini Terus kemarin Wah ini istimewa nih Ini penyanyi pertamanya Genesis Peter Gabriel Nah ini juga Album solonya Ini juga Stephen Wilson Gitu game Jadi musik ini Kenapa pake Piringan hitam Itu emang rasanya beda Kalau kita dengerin Cuma dari MP3 Kan gak ada yang dipegang Game Kalau ini kan ada yang dipegang Ada yang dilihat liriknya Jadi seksi Ini perangkatnya Game Tapi gak cuman musik doang Game Ini aku juga banyak koleksi Itu ada Kaset jaman dulu Ya kan Itu kan kaset Ini CD nih Yang bawah nih Nah ini Berantakan Belum seperti rapiin Emang biasanya selalu begini kan Hah Emang biasanya selalu begini Udah overload barangnya ya Ini khusus Album-album Yang cetakan Jepang Tuh Ini cetakan Jepang Blondie Nazareth Ini AHA Tau kan lagunya Jepang ini audionya enak banget game Soundnya game Mau denger tak kamu Boleh Tati ya tak puterin ya Yang AHA ya tadi ya Ini namanya Turntable Apa Turntable Harganya piro mas Hehehe Kasih ya Ini Linsondek LB12 Yang Climax ya Ini mesin pemutarnya Ada disini Dipisah dari sini Jadi ini Power supply nya Jadi mesinnya gak disini Jadi mengurangi dengung Ini Kalau di pasaran Di atas SPL ya Di atas Hampir 200 mungkin ya Mungkin ya mungkin Tapi gue dapet gak segitu Gue gak dapet gak segitu Ininya ini doang Ini ini doang Ini Dari turntable ini Kan ini ada jarumnya Ini masuk ke namanya Bonus stage Untuk merubah sinyalnya dia Diperkuat sinyalnya dia Sebelum masuk ke Preamp Preamp nya ini Macintosh Ini C2200 Dari sini ke power Nah ini yang Salah satu Andalanku nih Ini anniversary Ini pake tabung Coup Game Tidak pake Solicit atau Transotus Baru dari sini Didistribusikan ke speaker Speaker nya nih Speaker nya JBL Lumanya enak kan Beda kan Muter piringan hitam itu juga Membutuhkan kesabaran Gak bisa gerusak-gerusuk Oh lagu Nah sini Ini kan ada Yang agak longgar nih Ini kan rapet nih Ini kan ada longgar kan Ada garis-garis longgar Ini perpindahan lagu Nah ini lagu keduanya Berarti kan setelah lagu garis ini Tuh kan gak ada suaranya Nah lagu kedua Ini lagu ketiga Hanya orang yang ahli yang Tuh bisa pas kan gak gue Tuh Gitu game Ini salah satu hobi ku game Salah satu obsesiku tuh dulu Ketika Nanti suatu saat punya Rezeki lebih Salah satu obsesiku tuh adalah Mengumpulkan rekaman-rekaman Yang dulu aku hanya bisa denger Dengan kaset Aku belikan PH nya Karena kualitas suara Piringan hitam ini Sangat natural Sangat analog Dan apalagi Kalau diperlengkapi dengan Audio yang lumayan Peranggapan audio yang lumayan Ini akan menjadi suara yang Menimbulkan apa ya Sensasi yang Menyenangkan game Gitu game Kalau dari apa itu namanya Peniti Eh bukan peniti Jarum Jarum Itu beda Beda kualitas Beda suara juga Beda Nah ini Kebetulan merknya Gue pake yang merk yang sama Dengan merk turn table nya Ini namanya Lean Addict Ini harganya Jarum ini Bitar 7 juta 7 juta ya Berapa mas? 7 juta Lu masih murah itu? 1 1 1 1 jarum ya 1 jarum Sekotak gini lah ya Jarumnya tuh ada kecil situ Tapi ada yang harganya 1 jarum tuh 120 juta Ada juga Ini bertahan berapa lama? 5-7 tahun lah Masih bertahan seumur hidup juga bisa Tapi mungkin kualitasnya menurun lah Karena sering pake Kabel-kabel ini juga menentukan game Ini kabel-kabel ini Kabel ini juga Lumayan lah Harganya lah Tapi aku tuh banyak beruntung Ken Kenapa? Punya temen banyak Jadi Kayak speaker ini ya Ini barunya nih Mendekati Cepet lah Iya Tapi terus Ini bekas pameran Nah Bekas display Dijual ke aku Harganya separohnya Nah lumayan kan? Seperti yang separoh Katanya suka baca buku? Itu buku Banyak tuh Ini barus bagian game Yang ditata disini Yang di atas sama yang di depan kan banyak Aku seneng Itu novel-novel ini Novel-novel Indonesia nih Ada novelnya Siapa tuh? Di Lestari Supernova Itu kan Ayu Utami Terus aku juga seneng Ada Anton Chekhov Ruang Inap Iya Anton Chekhov ya Iya bener Anton Chekhov Paolo Kulho Aku juga seneng Aku seneng baca novel Tapi sekarang udah gak terlalu Ini Ini semuanya udah aku baca loh Ini bukan Bukan pajangan loh Bener Semua dibaca ini Semua dibaca Beneran? Semua dibaca Ini kayak serialnya Dan Brown Gue lengkap Mario Puzo Mario Puzo itu penulisnya Apa namanya? Mario Bros Godfather Lengkap Aku juga penggemarnya Pramudia Anantatur Aku penggemar dia Terus kemudian Gunawan Muhammad Catatan Pinggirnya Lengkap nih Catatan Pinggir ini Dulu ada di Majal Tempo Di halaman paling belakang Ini dibukukan Catatan Pinggir Aku seneng Baca-baca gini Ini ada Kisah Winnetu Winnetu itu Indian Kepala Suku di Indian Itu Musashi Musashi ini tebel banget nih Gila Ini tentang Ini kalangannya Eiji Yoshikawa Musashi ini tentang Kaum-kaum Apa namanya? Samurai Bener Ini keren Ini keren Ini keren Aku juga suka membaca Ini Kisah-kisah sukses orang Ini kayak David Beckham Terus kemudian tentunya Band Muhammad Ali Aku suka baca juga Terus kalau yang horor-horor Ini ini Kamu seneng ini pastinya Ini Stephen King Ini salah satu penulis horor senenganku Bag of Bones Ini asik nih ceritanya Cuma kelemahanku tuh aku gak bisa Terlalu bahasa Inggris Jadi Kadang-kadang banyak buku bagus Yang aku gak bisa baca Karena Adanya dalam bahasa Inggris Gitu game Ini juga buku-buku yang Ya standar lah Orang-orang kalau suka musik Pasti U2 Rolling Stones Terus kemudian Queen Pearl Jam Megadeth Ini Beatles Beatlesnya cukup banyak Ya gitu lah game Total buku yang Masari inget Punya berapa? Banyak ya Ini sekarang gini Satu kotak ini Baru Satu dua tiga empat Taruh lah dua puluh ya Taruh dua puluh aja ya Satu dua tiga empat lima enam Berarti kan 120 Itu yang tebal-tebal Nah ini Lebih tipis-tipis kan Daya tampungnya Berarti Wah ini buku langka nih 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 Ku yang cukup Berharga Nih Lukisan Lukisan-lukisan Dan patung-patung Koleksi Presiden Soekarno Semua koleksi-koleksi Lukisan Bung Karno Ada disini game Ini buku keren ini Bukunya bagus banget tuh Diprint disini Dengan kualitas yang Luar biasa bagus Lukisan-lukisan Lukisan Karena rasa ide bagus Tuh keren game Ini katanya ya Katanya buku yang cukup Wow Jadi semua lukisan Dibukukan Gitu loh Lukisan dan patung-patung Berapa tuh Enak kalo dengerin musik Terus liat-liat lukisan gini Itu Menyenangkan Nah dulu juga sempet seneng Fotografi kan Ini Ini buku-buku fotografi semuanya Nah kalo ini Alkitab Alkitab Ini Ari Lasso Ini Ini pencapaian kita Serpuluh ribu Eh Kok serpuluh ribu Satu juta subscriber Satu juta subscriber Ini seratus ribu Mas Ari Ngumpulin ini Sipu Iya Itu masih ada satu box Di atas tuh Itu box hitam itu Itu ada seratusan disitu Itu loh Yang ada tulisan arkam Itu kan Atasnya kan ada box Itu isinya kore juga Cuman yang Yang bagus-bagusnya Yang gini-gini Yang aku Pajang disini Gak tau ya gue Berapa ya Kita hitung aja ya Coba Dengan metodologi yang tadi ya Ini ya Misalkan ini Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Sepuluh 60 Berapa nih Taruhlah 65 60 lah ya Taruhlah 60 Berarti berapa nih Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua 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 1200 ya Iya Yang disini Iya Bilang ke siapa Ke temen-temen gitu Sebisa mungkin gak Gak Kan gini Kita itu Menganut azaz Praduga tak bersalah Gini loh Gem Oh enggak Enggak Kan gini Kalau Semua Kebutan Terpenuhi Itu kan Kita boleh Mempunyai hobi Yang kita budgetkan Ini kan ngumpulnya juga Enggak langsung beli Gem Iya Enggak langsung beli Kan Dari tahun 2012 Ini Ngumpulin Dikit Dikit Dan ini kan Bukan barang mewah Cuman banyak Gitu loh Gitu loh Ya kan Ada sih Ada sih Yang mahal Ada Ada yang mahal Rata-rata Kalau ini Ini baru semua Ini PH baru Yang paling atas Ini PH baru Ini baru Ini new semua Yang di atas Ini khusus Di atas Ini barang baru Kalau baru kan berkisar 300 sampai 500 Ini banyak ya Total ada berapa Ya kalau 50 ya Tua 50 tadi 50 aja kan Ini tebel Ini tebel Yang baru tuh tebel Soalnya Tebel Kalau yang baru tuh Tuh Tebel Kalau yang PH-PH lama tipis tuh Tuh Ya kan Satu Dua Tiga Empat Lima Berarti Bapak 250 Kali Seratus Seribu Misalkan Ya gitu lah Pokoknya lah Gak usah dihitung Gak usah dihitung Gak usah dihitung Ini kan seribuan lah Seribuan Kalau satu biji Harganya 200 ribu Gitu ya Ya 200 juta Tapi kan gak langsung Belinya Ini tapi ada beberapa PH yang mahal Beberapa PH yang Tentunya kalau ini Udah tau semu lah Ini Bade pasti berlalu Ini mahal Ini udah 25 30 juta sekarang Harganya Bener ini Ini God bless yang ini Ini juga mahal Udah di atas 5 juta Beneran Mahal-mahal Yang taruh disini Ini mahal-mahal Yang menarik PH itu gini Ada yang Rilisan awal game Itu mahal game Nah ini Contohnya ya Kayak wizard Aku punya nih Wizard ini Tanda aku sayang Itu aku tau Barangnya dimana Tuhan langsung ketemu kan Ya sama Tapi ini rilisan baru Harganya mungkin 300 ribuan 300 ribu 400 ribu 300 ribu lah Biasanya ya Kalau di 300 ribu 350 ya Tapi ini kan Cetaan baru Karena aku seneng Aku penasaran Gimana ya Bunyinya Kalau itu album Adalah album Keluaran pertama Di tahun tersebut Tahun 2000 Misalkan Ini misalkan Cetaan 2012 Ini Cetaan Nah nih Ini cetaan Tahun 94 Iya dong Cetaan UK UK itu Inggris Harganya Mahal Jadi itu Perburuan Nah Perburuan itu Yang unik Nyariknya di internet Nah ini Ini album yang cukup Susah Susah Didapat Dan juga Tidak pernah Dibikin reissuenya Kayaknya Album Sting Ini album yang Tak cari-cari Nemu di Singapura Ini mahal ini UK 93 Ini 200 dolar Iya Mahal ini Tapi Memang Wah Kualitas audionya Gila Ini juga susah Ini Benvoltsnya Gak terlalu mahal 45 dolar Karena memang artisnya Tidak besar Dan albumnya Mungkin tidak terlalu Dicari orang Jadi tergantung Nah ini album kita ini Oke Special editionnya In this one of many Possible world The Guardian Ini mahal ini Ini mahal Ini lambang ini Apa Lambang Euro ya Euro apa pawn Euro Ini 385 Hampir 5 juta Iya Ini bukan pamer ya Maksudnya Kita mau kali Ada juga yang Asli ini tahun 50an Harganya cuma 26 dolar Murah juga Aku saking obsesnya Sama album Pink Floyd Ini album Dark Side of the Moon Aku beli yang Jepang Asli version tahunnya Terus kemudian yang Original Master Recording Ini Ini bagus Aku juga versi Re-issue nya juga punya Aku tuh apal game Langsung tempatnya Dimana game Tuh Tuh tarik ya Tuh Langsung pas kan Tuh Itu tandanya Kita tuh gak cuman Sekedar beli Tapi tau Menguasai Nih aku punya 2 Punya 4 Album ini Tuh Beda-beda semua Rekamannya Yang terbaik Yang ini Nah yang tak tarik disini Yang kotak sini Ini rata-rata yang itu tadi PH-PH Barat yang Cukup valuable Buat aku Ini lumayan Ini juga Rilisan Ini Arusmit Ini album The Best Arusmit Big One Album-album kompilasi Ini lumayan 78 dolar Nah ini yang aku lama Berburu Ini salah satu album Kegemaranku Per jam Tahun 1991 Dapet Jepang 12 ribu yen Satu setengah juta Gak mahal Ya mahal mungkin ya Buat sebagian orang Tapi juga Buat kolektor-kolektor gila juga Itu Biasa Itu game Senanganku ya kayak gini-gini nih Ngumpulin Ada kepuasan tersendiri Berarti banyak ya Tapi gak kan Gak langsung Untuk ukuranku ya Yang lebih gila banyak game Audio tuh Milyaran-milyaran Banyak game Tapi Aku udah Sudah Apa ya Terpenting itu cocok Matching semuanya Matching itu maksudnya Ini sama ini cocok Sama speakernya cocok Sama Tentablenya cocok Jadi dengerin enak Kabel itu juga lumayan harganya itu 8 jutaan tuh kabel Satu Satu itu Emang ngaruh mas Ngaruh game ternyata Iya Dulu aku sempet gak percaya Ternyata ngaruh Ternyata ngaruh Kabel listrik gitu loh Kabel listrik Kabel powernya tuh Nyolok gitu Itu tuh Pertama kabel biasa Terus abis itu sama temenku Mas coba pake yang ini mas Wih kok beda ya Ibaratnya gini loh Listrik itu Dan kabelnya tuh seperti Listrik itu Misalnya listrik itu Jantung gitu ya Kabel itu kan Urat darahnya Kalau urat Darahnya kayak Mutunya rendah kayak kamu Gini nih kan Uratnya banyak lemaknya kan Ya kan Kan jadi gak lancar Gerekaanmu Iya dong Gitu Kayak gue misalkan Gak rajin olahraga Uratnya gak Jadi suaranya kan kurang lantang Prinsipnya yang begitu Masa ada gak bikin PH? Nah itu Bikin PH Ya itu lah game Gak tau tuh Aquarius tuh Mestinya bisa dibikin PH Karena kualitas rekaman albumku tuh Cukup lumayan lah Gak bisa aku bilang bagus banget Gak bisa Tapi Cukup lumayan lah Cukup Ada yang bagus Ada yang bagus Udah ya teman-teman ya Mudah-mudahan Bermanfaat lah Jangan di Anggap Harganya ya Jangan di Boy-boyin harganya Tapi Meskipun emang Jumlahnya Rupiahnya mungkin besar Tapi Bukan itu inti Mengkoleksi Inti mengkoleksi itu adalah Bisa menikmatinya Punya waktu menikmatinya Dan Di masa pandemi ini Aku punya waktu untuk menikmatinya Game Gitu loh game Enak loh game Gak dengerin satu lagi ya Ini Ini Satu rekaman live terbaik Ini rekaman Ini live Namanya Eva Kasidi Kalau gak salah baru meninggal ya Eva Kasidi Ini bawain lagunya Sting Ada satu lagunya Uh gila Kualitas rekaman ya game Ini ya Dengerin ya Gila nih Gimana Gila ya Kayak Merasu ya Kayak orangnya ada disini gitu Kayak main Kita kayak nonton langsung Aku kan juga orangnya gak suka party ya Kumpul dengan temen kan ya Lebih baik di rumah Jarang kan kayak Abeng yang Wuuu Ya emang Come on men Gitu kan gak pernah Paling kalau ngumpul di Tempat ya di bar Duduk ngobrol sesuatu yang Ringan Kadang-kadang lucu Kadang-kadang juga yang Mendalam Aku jarang gak pernah Keluyuran-keluyuran itu Mana pernah mulut Tau keluyuran Kayak gini nih Keluyuranku disini Dari sana Sana Sini Situ muter Oke game ya Teman-teman sehat semua ya Menjalani PPKM Mudah-mudahan Masa pandemi yang makin gila ini Bisa kita lewati bersama Sehat selalu Bisa kita lewati bersama Bisa kita lewati bersama Bisa kita lewati bersama